Intro Perjalanan belum berakhir nih guys Gue masih lanjut perjalanan bersama komunitas Sepanjang jalan memang mau merek indahnya luar biasa Bener banget tuh Selama perjalanan gue bisa melihat pemandangan bukit Dan jalan langsung view ke pantai Wow keren banget nih Jarang banget nih Nisa nemuin view sekeren ini Jalan berliku-liku dan mata dimanjakan dengan keindahan panorama laut yang sangat kontras Ini amazing banget Oke Oke setelah kita cari bukit Milo Sekarang saya ingin mengajak kita semua ke hutan mangrove Iya untuk mangrove Disana kita bisa lihat hutan mangrove nya Kemudian kita bisa Berenang di lautnya yang indah Yaudah kita langsung kesen aja Oke Main tren Sampai jumpa 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 Wow, namanya apa nih daerahnya nih pak? DT. DT? Daerah DT. Apa kampungnya disini? NdT. NdT? NdT. Kita ada di kampung NdT. Pantainya dimana, pak? Iya, paling terlihat di Torung disini. Oh ini? Deket ya? Iya lumayan coklat pantainya. Paling iya, gak hanya satu kilo paling ini. Kita jalan aja kesana, main trip! Main venture! Hutan mangrove ini mempunyai luas kurang lebih 70 hektare dan panjang jembatan 300 meter. Jalan ini juga menghubungkan ke Pantai Magepanda, bro. Kau mercusuar! Gak mercusuar juga kali. Oh kira beneran ada mercusuar disini. Ada menara buat memantau hutan mangrove. Wih, udah terpot dari bambu nih. Kayaknya di atas sana sih, 390 derajat. Bakal view cakep tuh ya. Iya, naik yuk. Gua naik. Tapi gua denger-denger katanya cuma berdua nih maksimalnya. Wah gimana dong? Nah, buat kisah perjalanan romantika Adipati Dolken dengan Putri Marino. Gua persilahkan kalian berdua di atas. Gua foto-foto aja dari bawah. Iya boleh ya, foto-foto ya kok. Siap. Yoi. Berarti aku sama Adipati naik ke atas. Semangat! My Dream and Adventure! My Dream and Adventure! Aduh naik tangga ya? Bunga-bunga hati meronok sih. Gimana bro? Tuh pantainya deket lagi kodeon. Gimana? Mantap? Bagus banget. Bagus banget ya. Bagus banget. Yoi. Tiu dari sini juga oke banget. Tipe dua ini serasi banget soalnya. Udah gua fotoin ya. Fotoin? Fotoin dong kok. Yoi. Yeay. Sampai di atas menara kayu ini ternyata viewnya keren banget guys. Gua bisa lihat pantai mangga panda dari kejauhan. Dan panorama bukit yang indahnya luar biasa. Kita sedang udah ada di atas. Merjusuar katanya Adipati. Bukan merjusuar katanya. Berjusuar katanya. Berjusuar katanya. Gua ga bisa berkata-kata nih. Kalo Indonesia itu... Amazing. Keren banget. Dari hutan mangkru bagi pandang. Saya Putri Marina. Saya Haripati Doken. Or MyTrap MyTrap. Saya Haripati. You're all in there! You're all in there! Yeah! Yeah! We have to see you next time! You're all in there! I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of pieces Ini nih yang paling gue suka kalau ketemu pantai Nyabur, let's go bro Inilah yang namanya kebersamaan Berenang bareng, ketemu temen baru Itu hal yang sangat menyenangkan dalam hal hidup gue ini Sore-sore, habis aktivitas, seharian panas banget Akhirnya kita nyemuh air Gila, mantap, bang Lagi sore-sore kayak gini, gila panas banget ya Padangannya asik banget Teletapis Gitu kayak jadi relax langsung gitu ya, otak langsung Akhirnya rasa lelah kebayar juga di pantai Mage Panda ini guys Sambil menikmati sore hari Dan bisa seru-seruan bersama temen baru nih Asik banget pokoknya Ini yang gue suka Kecariaan mereka membuat trip gue berasa singkat bro Liat tuh, jahil-jahil banget ya Mereka berasa kembali ke masa kanak-kanak ya guys Serunya trip itu kayak gini guys Berenang, berendem Berenang lagi, berendem lagi Terus lompat kayak gini Kalau lagi adventure ke berbagai daerah Gak ada salahnya Kita main sama warga penduduk sekitar Bisa bermain dengan orang baru Bercerita atau sekedar bercanda Seperti ini Merupakan cara berbagi paling cederhana Terima kasihnya Terima kasih Gokil ya Akhirnya Gokil ya Gokil ya Gokil ya Hari ini menyenangkan Karena kita untuk jalan-jalan ke patung Bunda Maria Di Bukit Nilo ya kan Terus kita jalan muterin pantai Di pinggirin pantai Gokil ya Terus, sekarang akhirnya kita sudah dipantai Kita udah menjelajahi sedikit bagian Mau Mere dan Sikitare ini Dan memang terbukti men, keindahannya luar biasa Dan kita bakal eksplor lagi lainnya Kami terima kasih banyak buat teman-teman SMA Club 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Heee, selfie-selfie sendiri aja Niko Ajak-ajak lah Eh boleh lah Eh, ini Vivo V5 kan Ko? Gue denger hasil fotonya keren banget loh Bener banget Put Vivo V5 ini dengan fitur 20MP selfie soft light camera Resolusi kamera depannya paling tinggi dibanding HP yang lain Put Keren kan? Yuk selfie Tapi kayaknya kita harus pindah spot deh Ko Agak gelap Yah Put, kemana aja lu Put Vivo V5 ini punya fitur selfie soft light camera Jadi hasil maksimal Fotonya bakal maksimal banget Put Lo gak perlu repot-repot pindah spot untuk selfie gitu Walaupun kondisi cahayanya kurang terang kayak gini Yaudah deh kita selfie aja ya Kok Ayo Oh iya Main soft light Put Tuh liat hasilnya Wih keren banget tuh Kayak foto di tempat terang gitu ya Iya dong Oh iya selain fitur selfie soft light ini Vivo punya kelebihan apa lagi Ko? Ada dong Vivo V5 ini punya fitur juga namanya faster fingerprint unlocking Tuh Nah jadi ya cuma butuh waktu 0,2 detik buat buka layarnya Keren banget gak tuh Seriusan ko Iya Keren banget Kalo kayak gitu aku juga pengen beli nih Iya lah Faster fingerprint unlocking di depan dari Vivo keren banget ko Jelas dong Put Dengan Vivo V5 20MP soft light camera Your perfect selfie anytime and anywhere Foto lagi yuk Yus Pantengin terus Habis ini perjalanan gua ke air terjun kembar pasti penasaran kan Where Alaska Who 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 Wh You Who 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 Terima kasih.